Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan kita pengembala domba ini atau pengembala kambing mau nanya nih sokhihkah hadis yang mengatakan bahwa tidak diutus nabi dan rasul kecuali dia mengembala domba jadi gini, jangan maafkan rasul mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari sokhih tidak ada nabi dan rasul yang diutus kecuali menggembala kambing sahabat nanya engkau juga menggembala kambing wabarakatuh aku juga menggembala kambing milik orang-orang makkah dengan diberikan upah hadis ini menunjukkan kata para ulama memang benar bahwa nabi Musa nabi Isa nabi Daud itu dan nabi-nabi yang lain termasuk nabi Muhammad sebelum itu menggembala kambing jadi kalau orang ingin menjadi para pembesar dalam satu kaumnya hendaknya menggembala kambing menggembala kambing Imam Ibn Hajar ala sekolah ini dalam Fatul Bari mengatakan kenapa menggembala kambing tidak yang lainnya bahwa kambing itu pelambang ketawaduan dengan menggembala kambing itu seorang terlatih ke pemimpinan dengan menggembala kambing itu seseorang akan pemampu mengatur ya umat mengatur kaumnya tapi zaman dahulu bedanya begini jangmaman pengembala kambing itu zaman dulu kalau ingin lebih terlatih adalah di ruangan terbebas bukan di kadang-kadang seperti ini itu lebih menampol mudah-mudahan itu menjadi pengusaha domba yang sukses amin 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 amin